Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Salah satu destinasi wisata favorit warga Ibu Kota dan Jawa Barat adalah Kota Bandung. Hal ini membuat hotel di Kota Kembang penuh. Tingkat hunian hotel pun mencapai 95%. Bandung memang memiliki magnet tersendiri bagi wisatawan, terutama saat libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru kali ini. Banyaknya wisatawan yang datang berpengaruh pada ramainya lokasi wisata, padatnya jumlah kedaraan, serta meningkatnya tingkat hunian hotel. Panorama alam yang menarik, kuliner unik, dan lokasi yang strategis membuat Kota Bandung menjadi pilihan berlibur, terutama warga Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini membuat kamar hotel penuh karena sudah dipesan sejak jauh hari. Libur panjang Natal dan Tahun Baru yang juga bertempatan dengan libur sekolah membuat tingkat hunian hotel di Kota Bandung meningkat tajam. Tapi kalau kita bicara Kota Bandung, ini juga pun masih rendah dari target kita. Itu antara 45 sampai dengan 47,5. Kalau di Bandung ini, kalau bisa kita men-targetkan ya 95 persen. Nah ini mudah-mudahan. Kalau saya lihat tadi malam cukup bagus, malam ini kelihatannya pun juga masih mendingan bagus. Untuk menarik pengunjung, beberapa hotel pun memberikan promo. Kita ada dinner untuk malam Natal, dan khusus tamu kita, kita peruntukkan 30 persen diskon. Dan di mana tamu luar, kita peruntukkan itu dengan membayar 5 gratis 1. Hotel lainnya, yakni The Trans Luxury Hotel, yang berafiliasi dengan CNN Indonesia pun, sudah penuh terisi sejak 2 minggu terakhir. Hotel dengan kapasitas 200 kamar ini memberikan penawaran menarik, seperti memberi suguhan konser band legendaris Chilor 7 dan All for One pada perayaan tahun baru nanti. Kalau booking lewat website kami langsung, itu bisa booking kamar, kemudian juga add-on dengan Trans Studio Tickets, ataupun add-on dengan dinner. Untuk New Year's Eve sendiri, kami ada beberapa paket, paket kamar, demikian juga paket tiket untuk acara New Year's kami terpisah dengan kamarnya. Penawaran menarik dari pengelola hotel menjadi salah satu upaya untuk menarik perhatian wisatawan. Puncak tingkat hunian diprediksi akan terjadi pada malam tahun baru nanti. Rizka Rizliya, Bandung. Terima kasih telah menonton!